Halo pencinta militer tanah air selamat datang di channel nyaris terkenal Presiden Rusia Vladimir Putin mencabut sejumlah pembatasan ekonomi yang diberlakukan terhadap Turki Keputusan itu diambil setelah Turki baru-baru ini membeli sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia Sebuah dokumen yang ditanda tangani oleh Putin dirilis di portal resmi informasi hukum milik Rusia Dokumen itu menyatakan penghapusan sejumlah pembatasan ekonomi khusus terhadap Turki dan pembaruan parsial dari perjanjian perjalanan yang tidak dibatasi dan ditangguhkan setelah insiden mematikan pada 2015 lalu Hubungan antara Moskow dan Ankara jatuh ke titik terendah setelah pesawat tempur F-16 Turki menembak jatuh jet tempur Su-24 Rusia pada November 2015 lalu Kala itu pesawat jet Su-24 Rusia terbang di atas wilayah perbatasan antara Surya dan Turki Aksi pesawat tempur F-16 Turki yang menembak jatuh pesawat bomber Su-24 Rusia itu terus jadi sorotan dunia Selain soal klaim-klaim Turki yang mulai diragukan insiden itu dikhawatirkan memicu perang besar antara Rusia dan Turki yang dibela oleh NATO Insiden yang terjadi pada waktu itu diakui merupakan peristiwa paling serius yang melibatkan salah satu anggota organisasi pertahanan Atlantik Utara itu dengan Rusia dalam kurun waktu setengah abad Bagaikan makan buah simalakama terbebas dari sanksi Rusia Kini Turki sendiri mendapat tantangan dan terancam dijatuhkan sanksi oleh Amerika Serikat setelah memutuskan untuk membeli S-400 Amerika dan NATO menentang Turki untuk mengakuisisi sistem pertahanan rudal S-400 Sistem ini dianggap bisa mengungkap rahasia jet tempur F-35 kebanggaan Amerika dan dinilai tidak cocok dengan sistem pertahanan rudal yang dipakai oleh NATO Terima kasihенное